Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat channel Salam Pertanian TV dimanapun teman-teman berada Ya di kesempatan kali ini kami mau melakukan pemupukan dasar untuk tanaman terong agar cepat besar Ya jadi ini dia teman-teman tanaman terongnya ya untuk tanaman terong ini kami tanam di perkarangan rumah untuk media tanam kami menggunakan polybag ukuran 35 x 45 cm untuk tanahnya seperti biasa kami menggunakan tanah percampuran antara tanah hitam ditambah dengan skam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2 x 1 x 1 untuk tanaman terong ini usianya sudah 25 harian sejak tanam biji ya bahan-bahan yang kita perlukan disini ada air takaran 4 sampai 5 liter dan juga disini kami gunakan pupuk urea jadi pupuk urea ini sangat bagus untuk pupuk dasar tanaman-tanaman seperti terong cabai dan lain-lain ya pupuk urea ini dapat mempercepat pertumbuhan akar tunas daun yang hijau pada tanaman untuk takarannya kita berikan kurang lebih 1 sendok makan saja ini kita aduk sampai pupuknya larut ya jika sudah ini sudah bisa kita seramkan langsung ke tanaman terong terongnya ya oke untuk takaran per polybagnya biasanya kami memberikan dengan takaran 100 sampai 150 ml per 1 polybag jadi disini kami menggunakan gelas takar ini takaran 250 ml jadi kita kurang lebih pakai setengah dari gelas takar ini ya untuk 1 polybagnya ini langsung kita siramkan pemupukan seperti ini berapa kali bang oke untuk pemupukan dasar kita cukup menggunakannya 1 kali saja teman-teman ya sampai tanaman terong ini nanti usia 1 bulanan baru kita ganti pupuknya dengan menggunakan pupuk NVK ya jadi seperti itu teman-teman untuk proses pemupukan dasar untuk tanaman terong yang kita tanam di berkarang rumah terkhususnya di media polybag seperti ini ya untuk waktu pemupukan yang baik bisa di pagi hari maupun sore hari asalkan jangan di siang hari dikanakan di siang hari jadi untuk pemupukan penyiraman itu tidak kami sarankan ya tidak direkomendasikan dikanakan di siang hari panasnya terlalu terik ya jadi tidak bagus untuk tanaman untuk pemupukan yang kedua nanti akan kami update terus khususnya di facebook ini jadi ditunggu aja ya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati